Selamat malam mbak-mbak kembali bersama saya di kelas PPKN tanggal 22 Juli ya tadi ada sedikit kesalahan teknis ya mbak ya saya tidak tahu apa yang saya yang salah mbak-mbak dan mas kalian apa saya yang salah atau prosedurnya yang salah ya selamat malam mas Aryono jadi seperti biasa ya ya apa karena itu ya bisa jadi ya ya dari awal oh mungkin karena pertemuan sebelumnya dari grup ya grup besar jadi untuk kedepannya saya akan kirim dari grup kecil saja grup khusus kita begitu karena juga saya tidak ingin mengganggu grup besar begitu kalau saya kirim dari grup besar nanti saya yang keteteran juga begitu dan bambak juga keteteran kan jadi saya untuk minggu depan kita ganti ke grup kecil saja ya ke grup khusus yaitu PPKN angkatan 5 ya semester 6 semester akhir ya bagaimana selama satu minggu ini apa semua dalam keadaan baik pekerjaannya sukses karirnya juga sukses kesehatannya juga baik ya aktivitasnya lancar ya cuaca juga mendukung ya juga mendukung tidak pala hujan tetapi panas memang tapi ya bersyukur juga karena ya cuacanya ya cetar ya cetar membahana ya cetar panasnya gitu ya tapi ada kalau hujan mengerikan juga ini gitu tapi ya apapun cuacanya tetap disyukur tidak ada satu kendala yang membuat kita berhenti dalam beraktifitas yang pasti juga kita masih mengingat apa tujuan kita datang kemari kenapa kita bekerja disini kenapa kita belajar disini kenapa kita tinggal disini karena suatu sebab dan ada akibatnya karena ada suatu tujuan untuk kita gapai bersama ya tentu kita juga harus mengingat orang-orang yang ada di Indonesia keluarga-keluarga kita apa yang sedang mereka lakukan apa yang sedang mereka pikirkan begitu juga keadaan kita tetap apa ya dalam koridor yang baik dalam proses pembelajar yang benar dan juga menjaga sikap dan keteladanan sehingga kita dapat memberi contoh yang baik kepada warga-warga di Taiwan kalau warga Taiwan mampu memberi yang terbaik kita juga mampu memberikan yang terbaik dari tindakan kita ya sangat senang kembali karena saya dapat berbicara di depan mas dan bambak walaupun tidak secara langsung hanya dengan suara saya online ini tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena diberi kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar PPKN pada malam hari ini dan perlu saya infokan bahwa kelas kita akan berganti jadi saya akan mengirimkan update hari hari jam mengajar PPKN karena saya sedikit ada masalah dengan jadwal jadwal angkatan ini dan jadwal angkatan lain tabrakan jadi saya akan ganti dan saya sudah sepakat dengan Miss Dian mengenai jadwalnya dan Miss Dian juga setuju dan satu lagi saya akan gantikan hari ada satu les yang nanti saya kirimkan ada satu les yang cuma ada hari yang dimana cuma memiliki jam belajar satu itu bahasa inggris juga nanti saya tambahkan PPKN ke dua jam pelajaran itu jadi untuk hari yang lainnya PPKN tidak ada lagi jadi saya akan update ya saya sudah minta bantuan kepada para staffnya tapi mungkin karena staffnya sedang sibuk yang mengurus satu orang mengurus empat kelas jadi sangat tidak mungkin dan saya juga ingin membantu bukan ingin menyusahkan jadi nanti saya kirimkan updateannya tetap dikasih tahu kawan-kawan yang lain bahwa kelas PPKN akan diupdate jadwal kelasnya akan diupdate dan dikirimkan ke dalam grup PPKN angkatan 5 khusus grup PPKN angkatan 5 dan tolong dikasih tahu kawan-kawannya sekali lagi dan seperti biasa Mbak Oni dan Masa Riono sebagai pengurus kelas tolong dikirimkan nama daftar absensi nama-nama kawan yang datang pada setiap pertemuan kelas lalu yang kedua kita akan mengadakan sisi diskusi seperti biasa yang menjawab melalui teks chat tolong juga dicatat nama-namanya saja begitu siapa yang aktif siapa yang aktif saja aktif menjawab karena saya melihat disini ada 5 orang termasuk saya maka dari itu saya meminta kita supaya aktif dalam memberi respon dan jangan jadikan saya sebagai radio berjalan saja jadi saya juga yang memastikan apakah Mbak-Mbak dan Masa yang ada disana juga concern dalam belajar begitu boleh bekerja tetapi juga ingat apa yang saya katakan begitu dan terima kasih tugas-tugasnya sudah dikirim ya ada sebagian yang belum kirim tapi tolonglah dikirimkan karena deadline ya terus selanjutnya saya pikir sampai disitu untuk kata pengantar dan pembukanya baik sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini sampai 11.15 ke depan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses belajar-mengajar ini dapat berjalan lancar dan cuaca stabil dan internet juga stabil mari kita bersatu dalam doa amin baik masih ada yang ingin ingat materi pelajaran yang telah kita kita bahas masih ya ya seperti yang saya katakan kita telah mempelajari pengertian dari pers peranan pers dalam masyarakat demokrasi kalau di dalam buku cetak itu terdapat pada halaman 96 ya nah ayo kita bahas kembali ya apa itu sebenarnya pengertian pers ayo silahkan dijawab ini mister ganda ini baru dimulai saja kelasnya sudah banyak bertanya ini bagaimana nanti kalau kita lanjut jadi saya ingin bertanya apa itu pengertian dari pers ada yang tahu yang tahu silahkan dijawab nanti dapat sepeda dari bapak presiden ayo silahkan dijawab mana ini empat empat orang ini ayo cepat cepat nanti keburu diambil orang ayo ayo jangan dibuka google nya cukup gurunya saja dan selamat menikmati sosial dan wahana komunikasi berkaitan tentang komunikasi lalu Mas Yaronio mengatakan badan yang membuat penerbitan media masal secara berkala jadi jawaban dari Mas Yaronio dan Mbak Sri Mujie ini berkaitan tentang lembaga yang berada di bawah komunikasi media masal memberikan informasi benar sekali jadi berdasarkan sejarah bahasanya kita sedikit mengulang pelajaran yang telah kita pelajari berdasarkan sejarah bahasanya pers berasal dari bahasa Inggris yaitu pres sedangkan menurut bahasa Perancis yaitu presi yang berarti tekan atau cetak menurut undang-undang pers istilah pers dibedakan dengan istilah jurnalistik hubungan kemasyarakatan atau reporter jadi menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa pengertian pers adalah lembaga benar ya lembaga serta wahana komunikasi masa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang melakukan kegiatan jurnalistik perhatikan memperhatikan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh memiliki menyimpan mengolah serta menyampaikan informasi nah sekali lagi ini seperti sistem ya jadi persyaratannya meliputi mencari kita cari dulu informasinya apa yang sedang terjadi lalu kita peroleh apakah itu akurat atau tidak dalam perolehan informasi atas pencarian yang telah kita dapatkan lalu setelah itu kita memiliki informasi tersebut dan menyimpannya setelah kita menyimpan informasi itu karena kita sudah mencari barang-barang informasi tadi dan kita simpan lalu kita olahlah seperti makanan ya kita olah seperti makanan kita aduk kita racik setelah itu sampaikanlah informasi tadi setelah itu sampaikanlah kuih tadi ke dalam berita ya dalam masyarakat dan inilah yang disebut sebagai kegiatan jurnalistik ya ya benar disajikan disajikan kepada kalayak ramai yaitu masyarakat dalam hal ini lalu kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dalam bentuk suara seperti saya sekarang sedang memberikan informasi atau tidak mana jawabannya apakah saya sedang memberikan informasi ya benar memberikan informasi tapi apakah saya bisa dapat dikatakan sebagai pers atau sebagai seorang yang melakukan kegiatan pers saat ini tidak coba berikan alasannya ayo kalau yang bilang tidak coba berikan alasannya kalau yang bilang bisa coba berikan alasannya jadi menurut masyariono ini saya termasuk salah seorang atau salah satu aktor dalam kegiatan pers karena saya memberikan informasi yang belum diketahui bersama baik itu menurut masyariono yang mengatakan bisa yang lain bagaimana karena lagi mengajar bukan memberikan informasi pelajaran bukan politik jadi inti dari Mbak Oni ini katanya karena saya ini lagi mengajar bukan bukan memberikan informasi politik itu mungkin Mbak Oni ya ayo ada lain sepertinya masyariono ingin menambahkan ini mana Mbak Sri ini dari tadi ngetik-ngetik tapi tidak keluar-keluar ketikannya jadi katanya tadi wahana pers adalah lembaga sosial wahana perhatikan disebutkan bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi wahana suatu wadah komunikasi yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu meliputi mencari memperoleh memiliki menyimpan mengelola serta menyampaikan informasi jadi benar saya sedang memberikan informasi tetapi saya menurut pengertian dari ini tidak melakukan kegiatan jurnalistik jadi saya tidak bisa dikatakan sebagai seorang aktor dalam kegiatan pers saat ini tetapi saya memberikan pelajaran dan benar memberikan informasi karena dalam pelajaran tersebut ada banyak informasi itu benar jadi semuanya jawabannya benar hanya sedikit perlu penambahan dan pengkoreksian jadi katanya begini kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dengan bentuk suara kalau saya mengajarnya dengan bentuk suara ini karena online tetapi yang dimasuk dari kegiatan jurnalistik ini kalau misalnya mbak dan mas pernah mendengar suara radio itu ada berita kan radio republik indonesia berita radio republik indonesia katanya begitu kan itu biasanya ada pada pukul 7 malam pada era karena saya masih juga sempat mendengar berita-berita begitu si kelas info nah itulah kegiatan jurnalistik kalau dia sudah menyampaikan berita karena perhatikan dia menyampaikan informasi yang betul-betul sesuai dengan kejadian nanti saya akan jelaskan lebih rinci karena kita sudah pelajari sebelumnya sebenarnya jadi kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dalam bentuk suara dan begitu juga dalam bentuk gambar contoh gambarnya seperti apa kalau mbak mbak dan mas pernah melihat seperti magazine atau majalah terdapat banyak gambar dan gambar gambar itu berisi tentang berita-berita atau kejadian-kejadian baik dalam ekonomi sosial budaya dan politik nah kalau suara dan gambar ini seperti apa suara dan gambar ini seperti televisi nah kalau kita sudah menonton televisi berarti kita pasti sudah tahu oh ini bagian dari kegiatan jurnalistik kalau dia berbicara tentang berita-berita sementara saya minum dulu serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan memakai media cetak media elektronika maupun jenis media lain media-media itu yang saya tebutkan tadi seperti radio seperti koran seperti apalagi majalah seperti buku buku-buku yang menyangkut dengan berita-berita lalu seperti yang saya katakan tadi saya sudah bertanya apa itu tentang pengertian pers jadi menurut buku ini terdapat dua pengertian dari pers yang pertama itu dalam arti sempit yang diartikan sebagai surat kabar perhatikan surat kabar koran majalah tabloid buletin buletin kantor berita jadi pers hanya terbatas pada media yang tercetak sekali lagi dalam arti sempit pers hanya terbatas pada ya pers hanya terbatas pada media cetak lalu selanjutnya pers dalam arti luas mencakup media masa termasuk radio televisi film dan internet jadi mbak-mbak dan mas kalian sudah mengetahui letak perbedaan dari pengertian pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas kalau dalam arti sempit tadi dia berjeniskan media cetak tetapi kalau dalam arti luas dia lebih identik kepada televisi atau jaringan jaringan internet seperti siaran langsung siaran melalui udara lalu kita berbicara secara historologisnya atau secara sejarahnya pers pada masa kolonialisme Belanda pers pers kolonial perkembangan kehidupan pers pada zaman penjajahan Belanda itu kita lihat pada tahun 1624 yaitu VOC melakukan kontrak kerja dengan percetakan Hendrik Brand hasil percetakannya Hendrik Brand antara lain seperti yang bisa dilihat pada layar monitor kita saya tidak akan bahas lagi lalu ada pada tahun 1671 juga setelah Hendrik Brand berakhir VOC memiliki kontrak kerja dengan beberapa percetakan pemerintah pusat tetap memandang perlu untuk mempunyai percetakan sendiri di khususnya kota Batavia lalu pada tahun 1744 ini ada Batavia Slowelis terbit ini juga menyangkut tentang berita lalu setelah pada masa penjajahan kolonial Belanda kita memasuki pers pada masa pergerakan yaitu pada masa sebelum Budi Utomo mereka sangat bertindak keras sehingga ingin mematikan dunia pers banyak surat KB yang muncul tetapi dalam perjalanan selanjutnya Dribredel diganggu karena dianggap membahayakan kondisi pemerintahan kolonial dengan adanya pengawasan dan pemberlakuan sensor yang ketat justru makin membangkitkan semangat perjuangan kaum jurnalis bergumi atau turut menggerakkan roda pers sebagai alat perjuangan lalu masuklah pada masa pergerakan Budi Utomo 1908 setelah munculnya pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei surat kabar dikeluarkan oleh pribumi lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan perlu diingat juga ini lalu pada waktu itu pers berfungsi sebagai corong atau trompet dari organisasi pergerakan kaum pribumi jadi saat itu ternyata surat kabar nasional menjadi semacam parlemen bagi orang Indonesia yang terjadah parlemen disini dikatakan sebagai perwakilan jadi pers selalu menyuarakan kepedihan penderitaan serta pencerminan isi hati suatu bangsa yang terjadah pers juga menjadi roket pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan bangsa jadi intinya pers ini sebagai tameng sebagai corong utama dalam melakukan pergerakan pergerakan atau membentuk organisasi dari kaum pribumi untuk membela hak-hak mereka pada kolonial kolonial Belanda lalu dikatakan pada masa penjajahan Jepang pada masa pendudukan penjajahan Jepang semua jenis pers baik radio majalah surat kabar maupun kantor berita dikuasai oleh Jepang beberapa surat kabar pribumi memang diperbolehkan namun harus di bawah kontrol pengawasan sangat ketat oleh Jepang melalui undang-undang penguasa atau dikatakan dalam bahasa Jepang Osamu Sayiri tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan serta pemilikan pengumuman dan penerangan pers selamat datang ya lalu pers nasional pada masa pendudukan Jepang ini memiliki pendiritaan dan pengekangan kebebasan zaman Belanda pengekangan yang diperoleh oleh karyawan pers Indonesia bertambah dan serta alat digunakan lebih banyak daripada masa pers jaman Belanda lalu penjajah Jepang berusaha menghapuskan bahasa Belanda dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan seluasnya jadi pertanyaan saya begini seandainya dulu penjajah Jepang tidak menghapus bahasa Belanda maka kita akan mampu dan mengerti menggunakan bahasa Belanda menurut mbak itu suatu kerugian atau suatu keuntungan kalau misalnya bahasa Belanda dihapus pada masa itu ayo saya tunggu jawabannya kan tadi dikatakan seperti ini mbak pemakaian bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin luas penjajah Jepang berusaha menghapuskan bahasa Belanda dengan kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan seluas-seluasnya pertanyaan saya seperti ini itu apakah suatu keuntungan atau suatu kerugian bagi bahasa Indonesia pada saat itu untuk tidak menggunakan bahasa Belanda selamat menikmati selamat menikmati sehingga selamat menikmati baik mas Saryono sudah menjawab katanya itu suatu hal yang menguntungkan bagaimana dengan peserta didik yang lain kerugian karena tidak dapat berkomunikasi dengan Belanda itu menurut mbak Sadia mbak Oni mengatakan keuntungan karena punya hak memakai bahasa lokal yaitu bahasa Indonesia ayo ada lagi yang lain keuntungan ayo berikan alasan-alasannya kenapa tidak menguntungkan tadi sudah dijawab bagi yang belum memberikan alasan silahkan memberikan alasan kenapa begitu selamat menikmati mbak Sadia bilang bisa ada keuntungan bisa ada kerugian dimana keuntungannya mbak tadi kalau kerugiannya tadi sudah dikomunikasikan tidak dapat berkomunikasi dengan Belanda kerugiannya keuntungannya dimana mbak mbak Sary karena dengan begitu bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa harian saya minum dulu ya keuntungannya bahasa Indonesia lebih dikenal oleh bangsa lain ya benar sekali jadi terima kasih untuk jawaban-jawabannya sebenarnya ada misi tersembunyi kenapa Jepang memberhanguskan bahasa Belanda dan menggunakan bahasa Indonesia pertama keuntungan kita sebagai bahasa Indonesia adalah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa harian dan juga memperluas persatuan tapi sebenarnya alasan pribadi Jepang ingin menghapus sisa-sisa kebelandaan di Indonesia jadi ada sisi kerugian ada sisi keuntungan namun kalau dipresentasikan lebih banyak keuntungan karena menciptakan rasa persatuan sesama Indonesia itu yang pasti dengan bersatunya bahasa bersatu juga rasa keindonesiaan pada saat itu baik jadi sambungannya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang selain itu kejaman dan pentingan yang dialami pada masa pendudukan Jepang memudahkan para pemimpin bangsa memberikan semangat untuk melawan penjajahan ya menurut mbak Sadia keuntungan bahasa Indonesia lebih dikenal oleh bangsa lain ya sebagai identitas ya identitas kita kan dapat dikenal orang dari berbagai sisi pertama dari wujud fisiknya kita itu satu selain itu dari karakteristik yang kita miliki ya bagaimana karakter kita secara fisik physically lalu secara emotionally secara emosi lalu dari bahasa akusisi yang kita gunakan dari cara kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain itu juga termaksud salah satu bentuk menonjolkan identitas kita kepada orang-orang yang sekitar dan termasuklah contohnya disini adalah negara-negara Belanda Jepang atau negara-negara yang ada di dunia pada masa-masa penjajahan ya sehingga identitas kita dapat dilihat oh ini ternyata Indonesia beraneka ragam agama suku ras warna kulit tinggi badan bahasa tetapi mereka bersatu dalam bahasa nasional Indonesia dengan negara kesatuan Indonesia berideologikan Pancasila yang memiliki apa namanya slogan atau ideologi unity in diversity artinya berbeda tetapi juga bersatu dalam keindonesiaan kepinika tunggalikaan ya baik sekarang kita membahas eh pers pada masa kemerdekaan ya jadi pers pada masa kemerdekaan ini terdiri dari beberapa sebab yang pertama itu pada masa revolusi fisik jadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata pers Indonesia berperan sebagai corong pemerintah atau tamem pemerintah republik yaitu pres yang mendukung perjuangan dan melawan strategi pecah belah belanda jurnalisme politik berkembang lagi begitu pula organisasi wartawan maka lahirlah disini KWI kesatuan wartawan Indonesia persatuan mungkin ya wartawan Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Februari 1946 ya lalu disusul dengan muncul serikat perusahaan surat kabar atau sekarang disebut dengan penerbit 8 Juni 1946 nah jadi ternyata pada saat itu pers terdiri menjadi dua golongan ya kalau kita perhatikan di monitor bersama-sama ini ada pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh tentara pendudukan sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan dengan pers nikah atau Belanda sebagai orang yang mendalanginya atau negara yang mendalanginya lalu pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh orang-orang Indonesia yang disebut sebagai pers republik pers republik pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh tentara pendudukan sekutu tadi oleh nikah sekarang pers republik ini dibiayai oleh orang-orang Indonesia jadi ternyata balik lagi kedua kelompok pers ini tadi yang dua hal ini yang dari nikah dan pers republik ini ternyata saling bertolak belakang ya bertolak belakang kenapa gitu pak pers republik ini disuarakan oleh kaum pejuang kemerdekaan untuk membuat berita-berita membuat berita-berita atau tulisan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha-usaha pendudukan Belanda ingat kalau pers republik dari Indonesia jadi mereka ingin memperjuangkan ya agar tidak terjajah lagi ya apa aja contohnya pak beberapa contoh republik atau pers republik yaitu pertama namanya harian merdeka sampai saat ini ada gak harian merdeka cari di internet ya lalu ada namanya sumber habis itu pemandangan kedaulatan rakyat nasional pedoman lalu jawabatan penerangan Belanda meneribatkan pers nikah antara lain wartawan Indonesia ini ada di Jakarta persatuan ada di Bandung seluruh rakyat di Semarang Mustika itu ada di Medan lalu ada namanya wartawan Indonesia ya PWI dan Serikat Pengusaha Surat Kabar atau SPS nah selanjutnya ada ada namanya pers pada masa demokrasi liberal masa demokrasi liberal tuh kenapa lidah saya masa demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 jadi kan pada waktu itu Indonesia mengandung sistem apa tadi sudah saya katakan di awal itu sistem parlementer ya ya minum dulu ya mungkin karena malam ini saya terlalu bersemangat untuk mengajar ya baik terima kasih mbak balik lagi jadi Indonesia ini mengandung sistem parlementer yang berpaham liberal jadi pers nasional saat itu menyesuaikan diri dengan alam liberal ya yang sangat menikmati adanya kebebasan pers lalu pada umumnya pers nasional mewakili aliran politik atau ideologi yang saling berbeda kalau haus mbak sadia silahkan diminum airnya ya yang pasti air minum ya baik pada umumnya pers nasional mewakili aliran politik ideologi yang saling berbeda jadi disini dikatakan fungsi pers dalam masa pergerakan revolusi sebagai alat perjuangan rakyat dan bangsa dalam mencapai kemerdekaan telah berubah menjadi pers sebagai perjuangan kelompok-kelompok partai atau aliran politik artinya tiap surat kabar memposisikan diri berafilisiasi dalam politik tertentu air gentong ya air gentong pok udah pak udah habis satu botol wah mantap mantap tambah lagi ibu tambah lagi mbak habis satu botol jadikan dua habis dua tiga jadikan ya kan kembung mbak aduh ya asal jangan pegah udah ya kalau pegah berarti isinya gas tuh itu yang susah yang keluari itu ya baik jadi tadi dikatakan gini dikatakan begini jadi pada masa ini pers itu tidak lagi berisi sebagai alat perjuangan rakyat dan bangsa untuk mencapai kemerdekaan sudah berubah haluannya dari kepentingan bersama menjadi kelompok-kelompok partai atau aliran politik pertanyaan saya sekarang adalah apakah mbak-mbak dan mas sekalian mana ini mas ini bermasuk apakah mbak-mbak dan mas sekalian melihat bahwa perkembangan pers saat ini ke arah politik atau kepentingan politik atau kepentingan masyarakat ya coba di share sama saya mbak kenapa begitu ayo kita saling berdiskusi share share kan oke kenapa berkepentingan politik kenapa tidak berkepentingan ekonomi, persatuan menurut Mbak Sadiah katanya begini karena pak, yang saya lihat politik sekarang hanya mementingkan golongan politik tidak mengedepankan kepentingan masyarakat atau kepentingan lain lalu Mbak Onik bilang begini semua sekarang masuk ke kepentingan politik, sedikit-dikit jadi politik sedikit-dikit jadi politik ini Mbak Sri apa yang mau dikatakan jadi tidak netral semua politik masyarakat itu tinggalkan begitu, tapi nanti kalau diberitakan semua untuk kepentingan masyarakat semua untuk kepentingan warga cuman pertanyaan saya warga yang mana, masyarakat yang mana mereka bilang ada gangguan dan akan merugikan masyarakat yang mana sekarang mereka bilang akan menguntungkan masyarakat yang mana sekarang masyarakatnya cobalah kita tanya dulu disini masyarakat mana masyarakat hutan mana mungkin warga negara Republik Indonesia kata Mbak Sadiah nah itu kalau misalnya mereka betul-betul ya kan cobalah kita lihat sekarang ini kepentingan-kepentingannya sudah kepentingan politik semua netralitas itu berkurang apalah yang bisa kita harapkan nah itu benar tuh Mbak Sri langsung pernyataannya pas sekena sasaran semua kepentingan politik untuk partai tertentu benar itu harusnya letak pers ini sekarang tidak lagi kepada arah-arah berita-berita yang tidak masuk akal begitu kalau ada misalnya berita yang mendukung pemerintahan dengan karena usaha pemerintah memajukan silahkan didukung tapi kalau misalnya ada pemerintah yang membuat atau lembaga-lembaga pemerintah yang mengadakan perbuatan-perbuatan menurunkan silahkan juga diinformasikan begitu jadi semuanya harus betul-betul netral tuh kata Mbak Sadiah tuh politik sekarang anarkis banyak makan korban dan rusuh bagaimana tidak kita sudah tidak lagi mengikuti etika kita kita sudah berjalan dengan cara-cara yang disebut sebagai liar wild terlalu liar jadi banyak memakan korban tidak lagi secara psikis tidak lagi secara psikologis tetapi sudah mengenai fisik bahkan kalau tidak senang dihancam kalau tidak senang dirugikan seperti itu inilah pergerakan-pergerakan politik jadi menurut saya secara pribadi kalau kita berbicara politik ini tidak ada namanya keabadian tidak adanya kebetul-betul kepastian yang ada kalau Anda menguntungkan saya saya akan membantu kalau tidak tinggalkan begitulah yang sekarang yang salah dibenarkan yang benar disalahkan inilah hukum Indonesia sudah dibutakan iya benar nah itulah lagi kita kembali ke dalam pers tadi perkembangan pers ini juga sudah dibutakan pada masa demokrasi liberal karena sudah mempertahankan aliran-aliran politik atau ideologi jadi artinya tiap surat kabar ini memposisikan diri berafilisiasi apa itu pak berafilisiasi yang artinya memposisikan dirinya dengan partai politik tertentu dan sampai saat ini sebenarnya kita masih dapat melihatnya lalu selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin adalah masa kepimpinan Presiden Soekarno tahun 1959 sampai 1965 masa ini berawal dari keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengakhiri masa demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa jadi dikatakan disini pada masa demokrasi terpimpin Pers sebagai revolusi melalui ketetapan MPR nomor 11 tahun 1960 tentang penerangan masa melalui peraturan penguasa perang tertinggi nomor 10 1960 SIT diberlakukan secara terbatas dan ketat penerbit yang telah ada diwajibkan mengajukan permohonan SIT lagi untuk beberapa kentutuan yang diberlakukan diantaranya Pers berbahasa Cina ini dilarang Pers yang berbahasa Cina dilarang lalu diarahkan kepada pemilihan berlakunya undang-undang dasar 1945 lalu Pers dikiring menjadi alat perjuangan politik ideologi sudah berarti sudah berbagai banyak acaman pada masa ini karena sudah berkaitan tentang ideologi atau tujuan Belanda eh tujuan Belanda tujuan Indonesia lalu Pers ini diharuskan menjadi alat atau kepanjangan pemerintah dalam mengawal perjuangan revolusi yang belum selesai lalu mengeluarkan peraturan yang mengetatkan pengawasan terhadap Pers dengan kewajiban seluruh penerbitan Pers agar memanjukkan permohonan SIT atau surat izin tepi dengan mencantumkan 19 pernyataan mendukung pemerintahannya dan sebenarnya karena banyaknya peraturan-peraturan ini banyak institusi institusi-institusi atau lembaga Pers memilih tutip seperti harian abadi yang anti-komunis pedangman nusantara gengpo pos Indonesia jumlah surat kabar hanya sekitar 62 jadi redaktur Indonesia Raya kantor berita antara organisasi CPEW dan SPS ini kuasa komunis yang Pers yang semula bebas liberalis berubah menjadi alat propaganda politik lalu aktivis Pers seperti BM Adam Malik mencetuskan manifesto kebudayaan pendukung Soekarnois yang anti-PKM mendirikan majalah merdeka namun kemudian tutup atau dibredel diganggu baik kita istirahat dulu sekitar 5 menit saya ingin memulihkan suara saya dulu selamat menikmati kata mbak Sadiah lagunya melankolis banget melankolis ya mbak ini lagu-lagu yang kayak gini cocok untuk belajar artinya makanya kalau di kelas saya saya lebih suka menyalahkan music sebelum kelas dimulai saya di kelas-kelas saya juga kalau ada yang request sambil nunggu-nunggu kawannya itu saya tanyakan sama mereka bagaimana apa adanya yang request lagu tiga lagu awal jadi itu sebenarnya bertujuan untuk meringankan proses berpikir kita yang tadinya kita tadi menyelesaikan apa ya aktivitas begitu kecapean mungkin atau lagi tidak fokus atau yang lain juga tadi kita sudah mengerjakan pekerjaan begitu secara tiba-tiba kita belajar akan butuh konsentrasi jadi dibutuhkan peregangan kalau dalam istilah olahraga peregangan otak perlu dimana kita perlu ketenangan lalu ketika dalam proses belajar mengajar saya itu lebih suka menyalakan suara musik seperti ini apa ya sayuh santai relax sebentar ya sebentar ya karena tidak ada orang di kelas masuknya di ruangan saya ini sedikit horror gitu ya kawan-kawan yang lain sudah pada liburan saya masih stay di kampus jadi saya di ruang laboratorium sekarang sendiri jadi tadi saya mendengarkan ada suara seperti keletek keletek horror suara saya juga horror menyeramkan ini baik fokus fokus tadi kita sudah berdoa ya kan jadi tidak ada apa-apa kalau kita percaya kita dilindungi pasti kita dilindungi baik saya tidak takut sama hantu saya takut itu manusia itu kan kok saya tiba-tiba yang ada hantinya takut dilindungi sama bapak nah tiba-tiba suasana disini lain mungkin karena AC juga dingin tunggulah saya hidupkan dulu lampunya lampu dia tidak saya hidupkan tidak jalan tidak saya yang itu saya seal akan sedang saya saya ay saya 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 terang saya teman saya saya nah begini kan enak terang semua ya tadi saya cuma menghidupi dua lampu menjadi agak horor kita lanjutkan kembali tadi itulah peraturan-peraturan pers pada masa demokrasi terpimpin ya dan sekarang kita masuk ke dalam pers pada masa orde baru Hai pada masa orde baru masa kepemimpinan swarto 66-98 dari keberhasilannya berawal itu dimulai kegagalannya 30 SPK ya yang bertujar membentuk negara Indonesia negara komunis Hai sejak saat itu Indonesia kemudian Indonesia Hai kemudian bertekad kembali kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara murnia ada konsekuensinya ya Orde baru mewujudkan cita-cita terbangsa dan melaksanakan pembangunan di segala bidang Hai nah pada masa ini sebenarnya Hai pers sempat menikmati kebebasan ya tahun 1964 saat itu muncul beberapa istilah surat kabar harian seperti kami api atau trisakti ya lalu Hai berdasarkan ketetapan MPR spares mendapatkan keanggung segar ya pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan kebebasan pers sesuai dengan hajasi warga negara pendirian surat kabar tidak perlu SIT dari pemerintah dikasih lah udara bebas Hai setelah masa-masa Orde baru terlewati kemudian terjadi berbagai tekanan terhadap pers harian abadi Indonesia Raya ya kan dibredel oleh pemerintah di baru dilarang terpit pers mahasiswa juga tidak luput ya semua ditutup saat itu pers menjadi vital dengan mengomunikasikan pembangunan oleh karanya pers mengkritik pembangunan akan mendapat tekanan dan intimidasi jadi Orde baru ini sudah mulai takut gitu ya tidak bisa dikritik gitu ya Hai dalam perjalanannya mulai mendekan kebebasan pers pers tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah Hai karena mengkritik ya lalu dicabuklah surat izin ya usaha penderitaan pers atau esiupnya Hai Hai jadi nah dia Hai jadi kesimpulannya ya Hai pada ora Orde baru ini persis berlakukan pertama itu pengamalan Pancasila di bidang jurnalistik menjadi jantung kelembagaan pers lalu manifestasi peran tugasan kewajiban pers sebagai lembaga lalu dibentuklah Departemen penerangan ya sebagai alat kontrol terhadap pers lalu diharuskannya penerbitan pers dengan siup yang diberikan oleh Departemen penerangan lalu meletakkan lembaga-lembaga persnasional sebagai pranata sosial ya yang melembaga dibawah ideologi Pancasila lalu undang-undang dasar 1945 dengan keluarnya undang-undang nomor 11 tahun 1966 Hai jadi awal Hai singkatnya begini di awal dikasih kebebasan untuk berapa tahun lalu lama-kelamaan karena tidak sejalan dengan pemerintah ya tapi begini juga Hai apa yang tidak sejalan itu perlu kita cari tahu Hai mengapa tidak sejalan dengan pemerintah Hai apakah pemerintahnya tidak sejalan dengan masyarakat atau pers memiliki kepentingan sendiri sehingga tidak sejalan dengan pemerintah karena ada kepentingan-kepentingan politik begitu ya Jadi masa atau zaman boleh berbeda tetapi perilaku tetap sama begitu bisa jadi seperti masa sukaran juga sudah merdeka lalu ada kepentingan politik yang terbagi nah jadi belajar pengalaman mungkin Orde Baru ini ya Hai mereka Hai belajar pengalaman nanti banyak aliran-aliran politik gitu ada organisasi-organisasi jadi dikekang dulu persnya jadi satu aturan satu sisi itu bagus tapi sisi lain juga buruk kalau misalnya pemerintahnya bagus tidak ada korupsi itu pasti bagus tapi kalau sudah ada korupsi ya bagaimana mungkin rakyat bisa percaya ya Hai itulah yang terjadi pada masa era Orde Baru Hai nah Hai lalu pers pada masa reformasi Hai reformasi itu dimulai tahun 98 ya yang membawa perubahan sangat besar dan cukup mendasarlah lalu seluruh komponen bangsa bergerak dan bergejolak layaknya sebuah revolusi yang telah diberi ya format dan saluran formasi ketegangan bergerusan terjadi di mana-mana konflik horizontal maupun vertikal pecah baik secara spontan ataupun dimobilisasi apa itu dimobilisasi dikontrol ya diatur Hai lalu reformasi tahun 1998 ini sungguh menyentuhnya sendi atau tata nilai kehidupan masyarakat bangsa dan negara Hai ya perangkat-perangkatnya juga ikut disentuh dirombak diubah direposisikan diposisikan ulang kembali sehingga benar-benar bersosok demokrasi Hai jadi pemerintah masa presiden B.J. Habibie lebih andil ya andil besar dalam melepaskan kebebasan pers meskipun merugikan posisinya dia tahu sebenarnya itu merugikan posisinya tapi dia membuat kebebasan pers dengan pemilihan presiden urusan ijen usaha dipermudah penerbitan dipermudah diperlancar Hai lalu berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 99 yang sudah diterbitkannya pers nasional melaksanakan peranan yang pertama memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi lalu menegakkan nilai-nilai demokrasi mendorong terwujudnya supremasi hukum dan asesi manusia salimur hormati kebinikaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar lalu melakukan pengawasan kritik koreksi saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lalu memperjuangkan namanya kebenaran ini dia ya syarat-syaratnya Hai atau peranan-peranan yang diatur dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 Hai nah jadi pers nasional ini mempunyai fungsi dan peran sebagai media sekali lagi media informasi pendidikan hiburan kontrol sosial Hai lalu di samping itu fungsi-fungsi tersebut pers nasional dapat berfungsi sebagai lembagi ekonomi pers nasional wajib mewartakan peristiwa ya serta info ini dengan tetap menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilahan masyarakat serta ases praduga tak saya tidak bersalah sebentar saya ganti dulu lagunya Hai 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 Jadi kesimpulannya Kondisi pada masa reformasi Yang berpengaruh terhadap perkembangan pers di Indonesia Pertama itu adalah pers tumbuh Sebagai pengawal jalannya reformasi Setelah kita dikekang Setelah pers itu dikekang Terus setelah pers Tidak mendapatkan kebebasan Selama berpuluh-puluh tahun Bertahun-tahun pada masa ordi baru Akhirnya pers di Indonesia Mendapatkan kebebasan Dan itu juga sebagai pengawal jalan reformasi Yang dimana Presiden Habibie ini Telah meresmikan dan menerbitkan undang-undang Tentang kebebasan pers dan juga peranan dan fungsinya Lalu dia juga telah mencabut surat izin Surat izin penerbitan pers atau SUPP Lalu lahirlah itu tadi saya katakan Undang-undang yang dimasuk itu adalah undang-undang nomor 40 tahun 1949 Lalu dibuburkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Departemen Penerangan yang dimasuk di sini adalah Departemen yang mengurus tentang pers atau informasi-informasi pers Baik Saya ingin bertanya Ini kepada mbak-mbak Tentang mas kalian nih Coba Apa perbedaan pers Ini kan mbak-mbak ini kan dulu hidup pada mas ordi baru juga ya Perbedaan pers yang paling menonjol pada ordi baru sama era reformasi Dua saja Dua hal Yang berbeda gitu Dua hal Yang berbeda gitu 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 ini Mbak Ati ini Mbak Ati ini hadir tapi sepertinya tidak ada halo Mbak Ati apa masih disana Mbak Ati baik silahkan dijawab pertanyaannya Mbak-Mbak sekalian apa itu maksudnya 3 Mbak Ati pertanyaan saya tadi apa perbedaan yang Mbak rasakan pers pada masa Orde Baru sama pers pada masa era reformasi nah kata Mbak Sri Mbak Sri Muji zaman Orde Baru pers tidak punya kebebasan dalam berpendapat sedang zaman reformasi pers terbuka bebas dalam mengeluarkan pendapat itu perbedaannya menurut Mbak Sri jadi kawan-kawan yang lain bagaimana bagaimana letak perbedaannya bagaimana letak perbedaan antara pers pada masa Orde Erdo maaf pers pada masa Orde Reformasi dan pers pada masa Orde Baru era reformasi dan Orde Baru yang dikatakan dan juga yang dikatakan yang dikatakan yang lain sedang mengetik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati